Sementara itu, saudara, dua pasien isolasi di RSPI Sulianti Saroso hari ini dinyatakan sembuh. Keduanya, saudara, negatif corona, usai menjalani dua kali tes kesehatan. Saudara, kedua pasien ini adalah pasien nomor 01 dan juga 03. Keduanya, hari ini dinyatakan sembuh. Setelah hasil uji laboratorium, keduanya dinyatakan negatif corona. Menurut rencana, hari ini keduanya akan dipulangkan. Sementara itu, ada enam pasien yang masih di isolasi. Kondisinya juga terus membaik. Kemudian yang saat ini di ruang isolasi itu ada sembilan. Tetap seperti yang kemarin. Dalapannya kompam positif ya. Nah, ini ada berita gembira, bagus. Jadi yang pasien nomor 1, itu sudah positif untuk yang kedua kali. Eh, negatif dua kali. Alhamdulillah, fisiknya juga sangat baik. Tahu yang satu ya, yang satu dulu ya. Kemudian pasien yang nomor 3, juga negatif sudah dua kali. Dan insya Allah, sore ini kita pulangkan ya. Yang enam yang lain, secara klinis juga masih bagus semua. Cuman yang kemarin, yang satu pasien nomor 10, kalau tidak salah ya. Itu kita masih menunggu konfirmasi hasil laboratorium yang terakhir. Belum kita terima. Jadi belum bisa kita pulangkan juga hari ini. Jadi yang sudah positif kita nyatakan sembuh, ada dua. Yaitu pasien 0,1 maupun 0,3 yang negatif sudah dua kali. Sebelumnya, saudara, satu pasien meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso pada Kamis pagi dan sampai saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium. Pasien masuk ke RSPI pada hari Rabu malam sudah dalam kondisi yang buruk. Pasien meninggal dunia berjenis kelamin perempuan berusia 37 tahun. Pihak rumah sakit telah mengambil spesimen dari pasien untuk pemeriksaan. Namun hasilnya belum keluar dan pasiennya sudah meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung. Sudah ada jurnalis Kompas TV di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Sudah ada Dhani Saputra di sana. Dhani, selamat sore Dhani. Dhani, setelah pihak rumah sakit mengumumkan sudah ada dua pasien yang hasil laboratoriumnya negatif atau sembuh dari virus corona. Seperti apa perkembangan saat ini? Apakah sore ini sudah bisa dipulangkan? Dhani? Ya, selamat sore Adisti dan juga saudara dari konferensi pers tadi yang juga sudah disampaikan oleh dirut RSPI Sulianti Saroso. Muhammad Syahril bahwa memang benar sudah ada dua pasien, yaitu pasien 01 dan juga 03 yang sudah dinyatakan sembuh. Dan juga sudah menjalani dua kali tes ataupun uji pemeriksaan dari laboratorium. Ini sudah dinyatakan negatif dua kali. Dan memang sore ini sudah boleh dipulangkan. Namun tadi, sesaat setelah selesai konferensi pers, memang seluruh awak media sudah diminta untuk meninggalkan sementara area rumah sakit. Karena ada beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu ada seperti proses persiapan yang harus dilakukan. Ini juga makanya kami tadi juga, kami belum bisa mengonfirmasi apakah memang dua pasien, yaitu pasien 01 atau 0 dan juga 03 ini apakah sudah dikembalikan ke rumah masing-masing. Namun tadi dari informasi yang kami dapatkan, mereka berdua sudah dinyatakan negatif, terjangkit virus corona dan mereka sudah dinyatakan sudah sembuh total. Seperti itu, Adisti. Oke, Dani, lalu bagaimana dengan pasien yang baru meninggal kemarin? Apakah hasil uji laboratoriumnya sudah keluar? Dan saat ini menurut data, di RSPI yang masih dirawat ada berapa, Dani? Ya, Adisti, hingga sampai sore ini kami belum mendapatkan laporan terkait hasil pemeriksaan laboratorium untuk satu pasien RSPI Sulianti Saroso yang hari Kamis kemarin meninggal, umurnya 37 tahun. Namun yang kami dapatkan sampai sekarang ini adalah almarhum, berumur 37 tahun, berjenis kelamin perempuan. Dan juga memang sebelumnya dirujuk, ini berasal dari rumah sakit lain dan juga sudah mengidap pneumonia akut. Bahkan sampai datang di sini juga sudah menggunakan alat bantu pernafasan seperti itu, Adisti. Terkait dengan pasien-pasien lain yang berada di rumah sakit ini. Apabila kita menghitung yang masih dalam baik dalam pengawasan ataupun yang masih terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19, ini jumlahnya ada 7 orang, 1 dalam pengawasan, 6 ini terkonfirmasi positif. Walaupun tadi dirut RSPI Sulianti Saroso meyakinkan dan juga selalu memberikan update bahwa 7 orang ini termasuk 2 yang baru saja boleh dipulangkan ini, kondisinya semakin membaik dan juga walaupun masih ada gejala sedikit menunjukkan seperti itu. Walaupun ini mereka belum bisa terkonfirmasi negatif terjangkit virus corona. Seperti itu, Adisti. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV. Danisa Putra melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso.